Puluhan hektare perkebunan sawit dan karet di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, tulang bawang kebakaran. Api cepat meluas karena banyak semak belukar yang kering dampak kemarau. Api sulit dipadamkan karena sebagian merupakan lahan gambut dan mobil damkar tidak bisa mendekati titik api. Pemadaman dilakukan dengan menyambung selang sepanjang ratusan meter dari mobil damkar menuju titik api. Ya Alhamdulillah kami pakai alat seadanya saja yang mudah-mudahan bisa dikondisiin. Berapa luas yang sudah kebakar? Yang sudah kebakar berapa hektare? Kurang lebih 20 hektare yang sudah kebakar. Saat ini ya? Ya saat ini karena jarak lokasi kami kan jauh dari Uni 2. Menurut warga, kebakaran telah terjadi sejak hari minggu lalu namun skalanya masih sedikit. Api terus meluas karena titik api berada di dalam lahan gambut. Dalam kebakaran lahan ini, seorang warga menderita luka bakar di kakinya akibat teprosok di lahan gambut yang terdapat para api saat berusaha memadamkan kebakaran. Api berasal dari mana sih Pak? Kalau api nggak tahu, tahunya itu dari tengah. Langsung keluar asap. Cuma api nggak ada, nggak ada apa itu, nggak ada tanda titik api cuma asap. Tapi asap itu yang gambut kan, apinya kan masuk ke dalam. Jadi kita mau masuk nggak berani karena takut kalau gejeblos. Kemarin teman saya lah gejeblos, kakinya juga kena api juga. Penyebab kebakaran masih diselidiki namun diduga kuat karena dampak semarau. Hingga Rabu sore, kebakaran belum sepenuhnya padam dan petugas damkar masih berjibaku di lokasi kebakaran. Ustak melaporkan dari Tulang Bawang.